selamat menikmati ketika saya melakukan evakuasi unit dagangan saya teman-teman ya ada beberapa cuplikan video ketika evakuasi dan review tipis-tipis dagangan saya, kebetulan mobil ini adalah Daihatsu Zebra Espas 16 tahun 1998 nah apa namanya mobil ini ini udah terbengkalai ya, abandon lah terbengkalai selama menurut yang punya sih, sejak pandemi awal-awal pandemi memang sempat jalan beberapa kali tapi juga masih belum sempurna, udah beberapa orang yang udah memperbaiki juga masih belum sempurna, masih sinyal-sinyal, masih mogok-mogok, gitu ya teman-teman ya jadi ini kemarin sudah saya evakuasi, hari Senin kemarin, kebetulan ini hari Sabtu sekarang ya, nah udah saya evakuasi saya taruh di bengkel, nanti kita lihat beberapa video apa, coba kan videonya dan juga kondisi mobilnya dan udah perbaikan apa aja udah kita lakukan sama mobil ini ya teman-teman ya, oke terima kasih, selamat menonton kalau kita evakuasi yang dulu eh, oh premium ceras, ceras lu, cia api loh mas iya, premium kok deh cia api gue sudah gak ada kan premium ya ini, yang dulu yang dulu masih bagus belum gak sih lu, pak cium yuk, bismillahirrohim evakuasi ini ya tuh gak gelam nih, seperti ini gak orang dicolok nih, gue sambung gak cek dagel gak cek dagel ngelamat kita klok kurang kenceng iya pak oh, bisa, bisa oh, bisa lu, harus mati ya lu, harus mati ya iya alhamdulillah gimana, ya ha? mana ya? bismillah 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 takut tapi tetap koyang kan ini kan? koyang mana ya? koyang koyang mobilnya yang pangin ya karena sama-sama ini kita tuker dulu barangnya ini ini diambil dari espas pickup dipindah kesini kan sama distributornya dilihat mana yang bermasalah mana yang bermasalah mana yang bermasalah jadi ditukar-tukar dilukir ya ini salah satu keunggulannya kalau punya dagangan terus mobilnya sendiri juga sama gitu jadi tidak langsung ganti-ganti karena menurut mas mas Prioni masalahnya cuma di karbu sama distributor itu tuh masalahnya soalnya mobilnya sinjal kadang-kadang normal nah itu dia ini kan juga udah gantian kan? dia pakai koil tabung ya nggak pakai koil batu atau koil kodok udah gantian ini berarti platina apa CDI? CDI oh CDI kalau CDI nggak diganti platinafisan ya untungnya untungnya ya coba mas coba coba bismillah C guys bismillahmanallohim enak enak distributor ya enak 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 ini panas enak ini panas enak ini panas enak ini iya sih tapi Kono mau jekori juga loh mas ini gini nggak ingin gua coba aja anak obat saya mau elus neng kirib ayam 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 iya ayam 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 enggak ngaruh kan, enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh enggak ngaruh enggak pergi oke, tapi pilih apa? enggak ngaruh dalam kok diputer di sini, up soll. itu ngaruh banget RPM naik turun diским assuming ini juga yakin ngaruh اسing aja deh Repeat ini apa ya? berarti saya sudah tukar dulu ya ini jadinya tukar sudah tukar lah sudah 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 bismillah Gak kan? Gue rasa ditambah RPM-nya Karena itu memang ngeteskuin ya kan Nah, gak ditukuin deh Tenang lah itu nih Tenang lah pasti ya Mas, mencetuk suai aja, ceknya panas Iya Iya, aku Daripada Aku ngeten itu apa ya, slow ya Ini tinggal setelahnya kaju Kaju ini kayak... Kaju ini kayak... Banyu Mencerbang Kak, coba ini Yuk Sampai 2 liter Ini gue 1 liter ini Anjar Sampai tambah Sampai gue turun liter, bakalan gini Sampai Wah, ini loh harapan kulis tipe Kita baru tuh di... Cot digunai CCTV Gak bopo Gak bopo Sampai ngasih ngebok Kok gak kenal karu aku Kan Kau ngerti, Gurgel, Gugel, 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 Gugel Eh, kan Anu aja Busi nomor lorur sampai resih aja Mas, biar gak singjal Bisa nomor lorur lagi Biasanya, yuk Yuk Oke, teman-teman, ini proses evakuasinya ya Malem-malem Saya pakai espasa Espasa saya ini juga bermasalah Yang ini, remnya lengket Karena hampir 2 bulan gak jalan Tapi ini Bukan tadi udah panas Mungkin kan lost lagi remnya sekarang Udah bisa Itu espasenya di depan-depannya Honda Jazz Itu espasenya yang kita ambil Ya, jadi tadi delko-nya pakai delko-nya espasenya Bisa Itu bisa gak mogok-mokok lagi Nah, ini saya tadi agak mati-mati Tapi ini juga sangat normal Alhamdulillah Ya, semuanya sampai rumah normal ya, teman-teman ya Sampai rumah normal Bisa selamat Jadi, ini adalah mobil yang kemarin saya dapatkan Mobil dagangan, evakuasi Ini mobilnya sekarang sudah di dempul ya Dempulnya ini Sudah hampir keliling Dan sudah selesai Dempulnya tinggal di Anu aja Tinggal di Amplas Ini tipis-tipis banget ya Ada dempulnya ya Mobilnya soalnya masih original Ini kayak gini-gini nih Original banget nih Kenapa kok di dempul keliling mas? Karena dia ada banyak Bekas Penyok-penyok kecil-kecil tuh loh Jadi, akhirnya emang gak mau Di dempul keliling Tapi, ini bener-bener nanti Waktu pas ngampas Harus Harus Ini ya Harus Tipis Karena ini belum Belum diampas Ini teman-temannya kondisinya Nah, ini Sambil kita Baikin Untuk kaki-kakinya kemarin Yang di depan Yang di depan Bearingnya udah diganti Kalan-kiri Terus Ini Sekarang Sama belakang Belakang itu Yang kena adalah Gardannya Bunyi bengung Nanti ada di video itu sendiri teman-teman ya Garden itu Eee Posisinya Sekarang saya belikan garden Cokotan dari Jakarta Oke Nanti itu video sendiri Nah, untuk yang depan Ini udah dirapiin ya Beberapa sudah dirapiin Kayak ini Kemarin klakshornnya ikut di weeper Kayak angkot gitu ya Kayak yang bisa jual yang angkot itu Nah, ini sekarang weepernya sudah fungsi Dipilih ke sini Nah, ini kemarin horn pad-nya yang rusak Pad horn, sorry Pad horn-nya Tapi harganya mahal ini ya Harganya 1.200.000 Kan gak worth it kan Nah, jadi Eee Dibaikin dan bisa Alhamdulillah bisa Terus Kemarin juga gak hidup Ininya Eee Apa isu namanya itu Lupa saya Eee Tipnya CD-nya itu gak hidup Dihidupin Ternyata gak ada Listrik ke dalam Dicari listriknya Ketemu Dan udah Bisa hidup Dan kita kasih Ini ya teman-teman ya Dikasih speaker aktif Merk Polytron disitu Di depan Udah ada Itu bekas dari rumah ya Tapi Bagus lah Spesifikernya Nah ini udah di Retrim nih Ini udah di retrim nih Ini bukan aslinya ya Kalau aslinya ini punya espas Blue Drew Dan disini ada Tempatnya Speaker Ini udah gak aslinya Tapi yang lain masih asli sih Eee Ini Untuk AC nya juga dia Udah gak disitu lagi Dia pake puteran Di bawah situ Ini espas 16 ya teman-teman Nah ini dia Jadi mobil ini Jadi mobil ini dulu Ini korban malpraktek bengkel Mekanik Lebih tepatnya mekanik Jadi mekaniknya dibanggil ke rumah Suruh ganti apa aja Sudah ganti Dinamo starter baru Eee Coil baru Terus Karburator Baru Karburator baru Ini yang punya 16 ya Karburator baru Ini ada karbunya disitu Jadi saya punya karbur lagi Ini mau ya Oh itu karbur 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 yang lama saya minta Cuman yang Dinamo starter gak ketemu Jadi mobil ini Tipikalnya hidupnya Hidup lama Panas Sinjal Nah ternyata Si Apa namanya itu Delco nya Delco nya kotor Si Si DI nya Kemarin dibersihin Agak kena oli gitu Dibersihin selesai deh Masalahnya Mobil ini nganggur 3 tahun nih temen-temen Hampir 3 tahun 2 tahun 2 tahun lah Pokoknya sejak pandemi Menurut orangnya Nah ini ya temen-temen dalamnya Sama jok belakang gak ada Jok belakang gak ada Ini sudah saya cariin Kalo punya saya sendiri ada Di gudang atas itu Di gudang atas bengkel tuh Punyanya Grandmac Kalo kepepet Masa punya Grandmac Kalo enggak Nanti sambil nyari Yang punya nya espas Itu lampunya disitu juga gak ada Itu kan mestinya lampunya espas ada disitu kan Sama disini kalo enggak Nah yang membedakan as espas sebelum tahun 2000 Sebelum tahun 2000 itu adalah Ini temen-temen Ada cover nya semua Ini ada cover nya semua Keliling ada cover nya Kalo yang tahun 2000 cover Ini gak ada cover nya Ini cover lengkap keliling Ini ya cover nya ada Nah itu yang Saya mesh nya gitu sih Nah ini pintu-pintu nya ini ada cover nya Kalo yang baru-baru 2000 kapas itu Saya pernah punya yang ZX Terus itu gak ada cover nya Dia langsung besi Terus S416 juga Dianya Pake ini RPM Speedometer nya Jadi ini mesin nya handal temen-temen ya Mesin nya handal Kemarin saya sempet kepikiran untuk turun mesin ini Mod mobil nya Terus Terus ternyata setelah di stel 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 Mesin nya ketemu stelan nya Mesin nya enak Tidak perlu turun mesin Ya cuman garden memang gak bisa dianuhin ya Nah ini sama ini temen-temen Pandiator Saya sogo kan Rp20.000 Insya Allah mobil nya ini nanti sebelum Di bulan Februari lah Udah bisa kita rilis-rilis ya Ini kan bulan Februari ya Kan dapetnya kemarin tanggal berapa kemarin Sekitar pertengahan Januari Nah ini Tanggal 20-an lah Tanggal 20-an lah 18-20 Januari Malam Minggu Nah ini Insya Allah kita rilis Februari Oke temen-temen ya Oh iya sama ini lupa saya nih Ini patah nih Waktu itu Karena mobil ini taruh di lapangan temen-temen ya Kemarin saya tarik patah Bisa itu aja sih Mungkin itu aja temen-temen Video espasnya Untuk sementara Ini mobil yang udah kita evakuasi Insya Allah mobilnya bisa segera selesai Dan segera masuk iklan Mungkin itu aja temen-temen Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa